Intro Petugas kepolisian dari Polres Metro Jakarta Barat berhasil menangkap dan mengungkap kasus penjamretang yang terjadi di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Pelaku merupakan pasangan suami istri dengan inisial NJ dan FZ yang tengah hamil 5 bulan. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berboncengan motor serta membawa anaknya untuk mengelabui orang agar tidak dicerigai. Wakap Polres Metro Jakarta Barat AKBP Bismo Teguh Prakoso mengatakan rata-rata pelaku mengincar korban yang sudah lansia agar lebih mudah melakukan perampasan barang-barang milik korban. Aksi pelaku sempat viral di media sosial karena terekam oleh CCTV. Dari rekaman tersebut, petugas melakukan pendalaman sehingga pelaku berhasil diamankan di Polres Metro Jakarta Barat. Dalam kesempatan yang sama, Kanit Reskrim Taman Sari AKP Lalu Ali mengatakan pelaku melakukan aksi penjamretan sejak 2016 di beberapa tempat di Jakarta. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkotika jenis sabu dan sudah ditahan selama 3 tahun di Polres Jakarta Pusat. Atas perbuatannya, kini pelaku dikenakan pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 9 tahun kurungan penjara. Usia 73 tahun. Kronologisnya pada hari Sabtu, ya, minggu lalu, tujuh hari yang lalu, itu korban, ya, berjalan, ya, di sebelah sisi kiri jalan dengan membawa tas di sebelah kanan, ya. Kemudian pelaku, ya, mencari sasaran dan kebetulan, ya, menemui sasaran pada korban tersebut, ya. Ya, tersangka pada korban, ya. Kemudian, dengan cara, ya, merampas paksa tas yang ada pada korban si tersangka, ya, yang ada di belakang saya, ya. Itu menarik paksa, ya, tas tersebut pada korban dan mengakibatkan korban terjatuh, ya, menghantam asfalt, ya, pada pipinya, dan memat. Dari Jakarta, Auliah melaporkan. Terima kasih telah menonton!